Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing ya, nanti dipandu sama Mas Dian, untuk penggunaan aplikasi software proteksi. Untuk Mas Dian, silakan waktu dan tempat untuk kesampaian. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Sore ini kita lebih ke sharing saja ya. Kita ngobrol santai saja. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin nantinya ada beberapa software yang kita berbagi bareng ya. Maksudnya cara pengoperasian download relay. Ini karena masih belum lengkap, mungkin kita mulai dari yang user-friendly dulu ya, yang kayak Alstom gitu. Karena teman-teman kan lagi berbarengan scanning ini ya, trafo. Ini ada beberapa case yang sudah terjadi, nanti kita share lah kenapa bisa terjadi dan yang seharusnya seperti apa. Oke, screen aja saya screen. Oke, screen aja saya screen. Oke, di kita ada beberapa relay di sistem kita ya. Ada relay ABB, ada Siemens, ada Sifang. Ini yang di teman-teman ULTG sama Rinda ya, Mas Aldo. Di GI Moro Jawa itu ada relay Sifang. Ini kita pakai software KSPC. Terus ada UR, ini yang GE. Terus ada Maikom. Maikom ada dua. Biasa kita pakai Schneider sama Egil. Terus ini Simon juga ya. Biasa lebih banyak di penyulang sama di backup. Terus ini RSM 100 juga. Satu-satunya di kita, di sistem kita. Ada di Samarinda ya, ULTG Samarinda. Bukit Biru, arah M Balut. Jadi Toshiba. Pakai software RSM 100. Oke, kita mulai aja ya. Yang user friendly dulu lah. Kita mulai dari Maikom dulu aja. Oke. 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 Terima kasih. 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 Jadi kayak pohon, ada daunnya, dari akar, ada daunnya, dan lain sebagainya. Nah, itu caranya di sistem kita klik kanan, terus new citation. Nah, nanti citation-nya udah terbentuk, kita rename, kita kasih nama. Selanjutnya baru vaulted level, nanti vaulted levelnya sudah terbentuk, 150 dan 20 kv. Habis itu di vaulted level, klik kanan lagi, new buy. Nah, ini harusnya ada buy-nya ya. Nah, kayak gini ya. Habis itu ada buy-nya, dari buy-nya lagi ada langsung device-nya. Nah, biasanya di device kan kalau misalnya buy-line ada MPU, ada BPU. Nah, nanti di device-nya diberi nama MPU, LAN 1 atau LAN 2 gitu, atau BPU untuk yang backup-nya ya. Nah, baru setelah kita klik buy, quick connect, baru pilih device relay yang kita mau komunikasi ke relay. Semisal, tipe relay-nya itu kode tengahnya, misalnya P41 gitu. Berarti kita ambilnya kode P40. Kalau misal 121, berarti kode tengahnya PX2. Begitu juga yang 63, kayak di Trafo, 632, 631, berarti kita ngambil kodenya yang PX30. Pak Dian, kalau yang P64 itu pakai yang mana ya? Ya, tadi Arsat nanya itu. Yang di Muara Bada. Nah, ini pakainya yang compact. Pakain langsung P40, agile compact ya? Iya, yang compact. Di kita itu nggak ada yang modular. Oke, oke, siap. Jadi langsung pakai P40, compact. Nah, habis itu nanti muncul, karena ini saya nggak terhubung langsung ke relay, nanti muncul pop-up-nya gitu ya, nanti tinggal di next, terus mau pilih lewat front port, ethernet, nanti disesuaikan lah kalau misalnya teman-teman pakai serial, berarti lewat front, terus kalau pakai ethernet, berarti pakai yang ethernet, nanti IP-nya dimasukkan, terus biasanya gagal connect-nya itu karena RP1 address. Kalau di Alstom kita nyebutnya RP1 address. Nah, itu liatnya di communication. Baik kita pakai serial, atau pakai ethernet, harus diketahui dulu RP1 address-nya itu berapa. Karena biasanya sih relay-relay yang baru itu default-nya 255. Nah, itu harus diganti dulu, ya minimal pakai 1 lah. Diganti jadi 1, baru nanti bisa kita terhubung ke relay. Setelah di next, 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 jadilah device-nya seperti ini. Nah, nanti untuk dapatkan nilai setting-nya itu tinggal diklik kanan di setting, terus extract setting. Muncul lah setting-nya. Umum lah ya, kalau Mecom sederhana lah. Enggak ribet lah user-friendly. Hanya saja di Mecom itu kendalanya biasa kipetnya yang bermasalah. Misal, kayak tadi, Mas Robi. Tadi pagi di Kota Bangun ada beberapa relay yang memang bermasalah kipetnya. Nah, itu nggak bisa diakses. Nah, kalau misal terjadi gangguan, terus nggak bisa di-reset, salah satu caranya bisa lewat software. Nah, itu salah satu fiturnya bisa kita klik kanan di device, terus supervise device. Nah, nanti ini karena saya nggak terhubung ya. Atau kita coba connect. Kita bisa connect nih. Ini muncul nggak ya di tampilan teman-teman ya? Muncul, muncul. Oke, ini kita coba. Oke, selalu pandang. Kita mau reset nih, teman-teman operator nggak bisa reset. Jadi bisa kita akses lewat software. Caranya itu di device-nya. Kita klik kanan. Klik kanan. Terus supervise device. Nah, ini supervise device. Di sini kita bisa klik reset cell. Reset indication. Reset send. Nah, nanti pas kita klik reset-nya, nanti di LED-nya udah rilis. Udah normal lagi kembali. Nah, fitur ini juga bisa kita pakai buat atur waktu, terus setting password, device address, tadi yang di RPS1 address ya, di Mycom ya. Ini bisa kita ubah dari sini juga. Terus, satu lagi ini, MCL Bank. Nah, ini bank ini fungsinya sebagai setting 61850. Jadi, di settingan, di relay Mycom itu dia punya dua bank. Active bank sama inactive bank. Fungsinya ini untuk komunikasi kesas. Biasanya pakai kesas atau dua relay yang saling berkomunikasi menggunakan GUS atau menggunakan komunikasi 61850. Nah, biasanya kalau kita mau setting itu di MCL 61850. Nah, biasanya kan kita akses setting, PSL, buat logic. Nah, untuk 61850-nya, untuk konfigurasinya itu di file ini. Nah, kita bisa read nih, mau yang aktif atau inaktif. Nah, di fitur yang super fast device tadi, kita bisa switch. Jadi, awalnya misalnya kita dorong nih, kita dorong konfigurasi. Nah, dorongnya itu juga ada pilihan. Mau dijadikan sebagai inaktif atau aktif. Nah, misalnya kita jadikan inaktif, ya berarti nanti settingan yang terakhir yang kita dorong masuk sebagai inaktif. Terus, fungsi super fast device tadi bisa kita switch. Yang awalnya inaktif, nanti bakal jadi aktif. Nah, itu nanti mungkin teman-teman bakal sering menggunakan itu nanti pada saat setting ke SAS. Karena biasanya teman-teman SAS itu minta file ICD. Nah, ICD-nya ini yang menjadi dasar sebuah SAS ngobrol dengan relay. Nantinya file itu dibuat dari 680.50 tadi. Kalau saya rasa kalau Mycom, teman-teman udah nggak ada kendala lah ya. Oh, kendalanya ini sih. Kayak Bontang sama Pasir kemarin ya. Di data model. Kalau Egil sama SRG kan sama ya sebenarnya device-nya. Cuman yang Egil, Alstom, sama Areva. Terus yang Schneider itu, oh Schneider sendiri ya. Dia punya merek sendiri. Tapi, base-nya itu Alstom. Nah, software-nya itu kalau kita mau ngimpor data model, pakai data model manager. Nah, nanti diperhatikan. Kalau teman-teman mau ngimpor yang Egil, berarti pakainya yang ini, data model manager. Nah, dia kodenya ADMA. Extension-nya ADMA. Nah, kalau yang ini, itu yang Schneider. Oke. 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 Kalau teman-teman habis install software-nya, terus mencoba connect, ada notice, nanti di proses next-next-nya itu ya, ada notice device not support. Nah, device not support-nya itu karena teman-teman belum ngimpor data model-nya. Nah, prosesnya tadi, pastikan dulu mau SRG ya Pak Egil. Misalnya ini contohnya SRG ya. Nanti tinggal diimpor, terus di next, pilih filenya. Nah, di server itu sudah ada file data model-nya ya. Ada yang 2021, terus ada yang 2020. Nanti teman-teman pilih aja file data model yang paling besar size-nya. Jadi kalau teman-teman ada waktu spare, karena butuh waktu yang lama ya, nanti diimpor aja. Pakai file yang paling besar, terus diimpor, nah nanti secara otomatis dia ngimpor si ini data model-nya. nggak bisa diimpor ya kalau aplikasinya dibuka. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang Egil, dia punya update database. Entar, kita cek dulu. Rebuild database. Jadi habis teman-teman impor, ini khusus di Egil ya, habis teman-teman impor data model-nya, terus sudah selesai, nanti jangan lupa di rebuild. Rebuild database-nya nanti tinggal di next-next aja. Tunggu lagi sampai dia selesai, baru coba teman-teman connect ke relay. Mungkin itu yang Egil. Saya rasa user friendly ya, teman-teman bisa akses lah. Biasanya kayak kemarin, mas jujur ada kendala, karena ternyata OS-nya naik, jadi Windows 11. Mungkin bisa jadi Egil-nya itu support untuk Windows 10 ke bawah, namanya jadi kendala. Terus ternyata sudah nyoba turunin Windows-nya, ternyata tetap juga nggak bisa, mungkin karena laptop-nya yang bermasalah. Karena notice-nya itu port sibuk ya, port sibuk. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita coba lagi dengan menggunakan LAN. Kalau misalnya akses LAN-nya bisa, ya berarti memang kendala di port USB-nya. Mungkin ada pertanyaan dulu, sebelum kita lanjut di software yang lain. Mas Dian, mungkin hari ini kita mic-cam aja, Mas. Oh, ya. Bisa diajarin, Mas, untuk yang, bisa di-sharing, Mas, untuk yang download event, terus, apa namanya, distribusi record, dan sedikit cara baca event, Mas. Masih ada 10 menit. Oke, oke, monitor. Kita coba. Tadi, Egil ya, kita ke Schneider lagi. Nah, ini yang saya akses, ini remote PC server yang ada di kantor. Jadi, nanti harapannya teman-teman per masing-masing WLTG juga punya laptop ini, akses relay-nya masing-masing ya, sesuai WLTG-nya. Jadi, dari rumah, remote-nya pakai Anydex. Nah, yang terhubung ke relay-nya, PC yang standby di kantor. Nah, ini tadi ya, kayak gini nih. Sebenarnya sih, kita nggak perlu buat, aduh, sorry-sorry keklik. balik lagi ya. Tidak lagi falitasi. Oke, balik lagi ya. Kayak ini. Misal, kayak gini, Carjo. Padahal kita seharusnya buat sistem dulu nih. Sebenarnya sah-sah aja ya, bisa langsung buat nama file project-nya itu, GI Carjo. Tapi lebih terstruktur, kalau kita memulainya dari sistem, dari WLTG dulu, habis itu nanti di dalamnya ada masing-masing GI, habis itu nanti ada buy-nya, sama kayak tadi ya, sama kayak Enggel tadi. misalnya kita ke kebalik papan ya. Oke, kebalik papan. Oh, balik papan ada grogot. Nah, ini kurang tepat ya. Salah juga ini. Balik papan ada grogot. Nanti dibuat seperti ini ya, di citation-nya, GI-nya sesuai, habis itu vaulted level. Nah, nanti setelah di vaulted level-nya, terus klik connect, we connect, terus pilih series-nya sesuai tipe relay yang kita mau ini ya, ngambil datanya ya. Misalnya PX40, nah, nanti ada pilihannya mau lewat Ethernet, atau front port, rear port. Nah, bedanya Ethernet sama rear port, Ethernet itu kita medianya pakai kabelan. Sedangkan rear port itu lokasinya memang di belakang, di pantat relay, tapi media komunikasinya menggunakan mod bus, apa namanya, RS485. Kalau front port kan, kita pakai serial 232. Nah, kalau rear port, serial juga, tapi RS485. Terus Ethernet port, ini medianya pakai kabelan. Nanti terserah teman-teman, misalnya pakai front port, berarti pilih com-adresnya, apa com-nya, port berapa, kalau pakai Ethernet, berarti IP-nya berapa, terus nanti device address-nya. Nah, ini device address-nya, nanti dilihat di communication diri lah ya. Ya, pakai berapa. Oke, coba kita akses. Semisal, krogot. kita ke incoming. Nah, semisal sebelumnya teman-teman sudah buat nih, udah jadi device incoming 1. Terus kita mau memastikan device yang sudah kita buat ini, kita masih bisa terhubung atau enggak? Nah, bisa kita tes. Di connection, kita buka, terus klik kanan, test connection. Nah, ini buat memastikan, file yang sudah kita buat, masih bisa terhubung ke relay. Nah, ini responnya, kita masih bisa terhubung ya, ke GIGrogot incoming. Nah, ini juga nih, jadi perhatian. Plan reference GIGrogot, description incoming. Nah, ini menjadi poin penting juga nanti, kalau teman-teman, misal mau ada relay baru, atau buy baru, diberi nama yang jelas, karena, kedepannya kita bakal akses remote ya. Takutnya nanti, ada kesalahan di situ, kita nganggap ini GIGrogot, misalnya nih, incoming. Kita enggak tahu nih, incoming 2, ini kurang lengkap juga ya. Harus dikasih description-nya itu, incoming 1, incoming 2. Takutnya kita kebalik-balik, niat kita mau dorong incoming 1, ternyata relay yang kita akses itu, incoming 2. Nah, ini juga pernah kejadian di Manggarsari ya. UR, line 1-nya Padang, ternyata aksesnya di line 2. Udah ada merubah-merubah setting tuh, tapi kok enggak sesuai. Nah, itu. Bahayanya kalau kita remote online. Makanya description-nya harus jelas. Oke, kita coba aja ya, kita akses setting. Kita extract dulu ya. Tinggal di klik kanan, terus extract. Umum password-nya A4 kali. Cuman ada beberapa di GNI Balikpapan ya, Manggarsari, Industri. Itu ada relay mycom, eh, REFA, P121. Kalau misalnya teman-teman pakai password A4 kali enggak bisa, berarti coba password-nya pakai baca, B-A-C-A. Karena dulu sempat ada isu setting yang berubah, jadinya password-nya kita ganti. Kita ganti jadi baca. Nah, oke, ini udah jadi ya. Jadi sebelumnya, file existing-nya ada 0-0-0, pas setelah kita extract, dia nambah 0-0-1. Nah, ini juga menjadi perhatian, setiap kita ngupdate, atau ngambil extract file setting, jangan lupa di rename. Misalnya kita anggap ya, new 23 November. Coba kita buka. Oke, ini kita sudah dapatkan file setting-nya. Tadi yang terkait description-nya. Nah, ini berarti incoming 1. Ini diganti berarti incoming, namanya diganti. Incoming 1. Oke, ini sudah kita akses. Terus, biasa saya sih, nyempatkan security config-nya selalu saya ganti, sesuai dengan namanya. Incoming 1. Kenapa? Ini buat memudahkan teman-teman operator. Kalau lihat relay-nya, nanti tulisan ini muncul. Biasanya itu kan, di MyCom, tadi sebelumnya apa ya? Akses apa gitu, kalimatnya. Nah, biar kalimat itu keganti, biasanya saya kasih nama buy-nya. Ini saya ganti. Incoming 1. Itu di security config. Terus, kita sudah dapatkan file setting-nya. Misalnya tadi ada perubahan nih. Tadi saya ubah ya, security config, namanya saya ganti, terus di sistem data, saya ganti jadi incoming 1. Nah, biasanya, setelah kita ubah, harus di-save. Nah, kalau ini nggak di-save, terus kita langsung kirim. Sama aja, itu nggak bakal berubah di relay. Karena, file-nya ini masih belum di-save. Misalnya, udah seperti ini ya, terus kita langsung kirim. Klik di kanan, save. itu bakal nggak berubah tuh, di-relay. Makanya setelah kita ubah, harus selalu di-save. Oke, udah di-save. Kita coba kirim ya, ke incoming 1. Bebannya lagi berapa nih sekarang? incoming 1 mana itu ya? Rokot. Oke, sekarang lagi ada 5MW ya. Ini juga nih, kalau misalnya kita akses remote online seperti ini ya, sebelum kita kirim, kita pastikan dulu. Karena khawatirnya nanti pas kita kirim, ya tetapnya hilang bebannya. Berarti trip tuh di sana. Nah, ini kita pastikan dulu. Sekarang lagi ada bebannya 5MW ya. 5MW. 5MW. Tadi kita cuma berubah nama sih. Pastikan lagi ya. coba kita kirim ya, cara kirimnya. Karena tadi kita cuma berubah di setting. Tinggal klik kanan di device. Send. Oke, ini ada tampilan. Sebenarnya kalau kita ekstrak MCL, nanti ada satu kolom lagi di sini. Itu untuk MCL. Nah, ini ada file set. Nah, ini tadi karena kalau kita sudah kasih nama, ini buat memastikan kita file yang terbaru itu di new 21 November ini. Makanya penting juga setiap kita ekstrak, harus langsung di rename. Kalau mengirim tinggal di cek aja. Terus, misalnya tadi ada perubahan di PSL, ya nanti tinggal di cek grupnya ya. Grupnya yang di cek. Send-nya bakal nggak bisa di centang. Jadi maksudnya ini, karena di relay itu dia beberapa grup, nah PSL-nya mau dimasukkan di grup mana gitu. Grup 2 apa grup 3. Ini bisa kita uncheck ya. Kita new, kita coba kirim ya. Setelah di centang, habis itu kita send. Oke, setelah terkirim, nah ini, ada error during, terus dibawahnya done. Kenapa seperti itu? berarti pada saat proses pengiriman tadi, di relay sama yang di software, itu ada perbedaan data model. Bisa jadi yang di laptop lebih tinggi, yang di software lebih rendah, atau sebaliknya. Nah, kalau ada seperti ini itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena si software ini mau mengirim file ke relay, tapi di relay itu nggak ada file, bukan file, yang nyebutnya kayak semisal, misalnya gini, di setting itu kan ada parameter-parameter ya. Semisal parameter tadi by address. Nah, di software itu ada parameter by address, tapi ternyata di relay itu nggak ada. Jadinya error. Dia nggak kekirim lah by address tadi. jadinya seperti itu. kenapa seperti itu? Karena tadi data model. Ada perbedaan data model, yang di relay mungkin lebih lengkap, atau yang di software lebih lengkap. Tapi nggak masalah. Yang penting kita pastikan, setelah kita kirim, itu sudah done. Walaupun ada error tadi. Oke, kita tes. Masuk nggak tadi. Kita lihat, tes connection. Oke, udah berubah ya. Description-nya udah berubah menjadi incoming 1. Nah, maksudnya tadi itu semisal serial, kayak gini ya, plan referensi, kita anggaplah. Di parameter setting tadi, ada plan referensi. GIGrogot. Tapi di relay, parameter setting-nya itu nggak ada plan referensi. Makanya ada error lah. Si software nyoba ngirim parameter setting plan referensi, ternyata wadahnya di relay itu nggak ada. Jadinya ada error. Nah, itu karena perbedaan data model. Tapi nggak apa-apa. yang penting, biasanya sih umum, kalau setting-setting OCR, GFR, ratio, itu pasti ada lah. Biasa sih yang minor-minor aja, yang seperti itu tadi. Oke, setting, sudah kita ases ya, sudah kita read, sudah kita allure juga. Ya, poin pentingnya sih tadi, kita biasanya, sebelumnya sudah download setting-nya, kayak gini tadi, kosong-kosong-kosong, terus kita extract lagi, ada file baru lagi, nah itu, jangan lupa selalu di-creename. Karena takutnya pas proses kita send, ternyata yang kita download itu bukan yang terbaru. Nah, ini bisa jadi timbul masalah. Oke, di PSL. Caranya sama, klik kanan, terus extract. Ini, kita dikasih pilihan, mau extract PSL-nya di grup berapa. Nah, kita karena mainnya di grup 1, jadi milik grup 1. Oke, PSL ya. Kita klik dulu. Oke, PSL. Oke, ini untuk PSL-nya Mycom ya. Mungkin kalau detail-nya nanti, mungkin ada sisi tersendiri lah. Kita bahas logik-logik dirilai. Tapi yang jelas seperti ini, kita tadi proses dapatkannya itu di-extract, klik kanan di PSL, terus di-extract. Oke, kita sudah dapat, terus MCL. MCL juga sama tadi, ada aktif sama inaktif. Biasanya kita gunakan sebagai setting, konfigurasi setting untuk ke SAS ya. Atau, dua relay yang saling berkomunikasi. Nah, itu bisa kita setting, menggunakan protokol 150 di MCL ini. Cara dapatkan file-nya juga sama, klik kanan, terus extract. Nah, di MCL ini, untuk setting IP ya, setting IP, terus setting SNTP, nah, itu semuanya ada di MCL. jadi semisal si relay ini, kita mau time sinkronkan ke IP master, ada IP GPS gitu. Nanti kita settingnya, akses IP-nya di MCL ini. Karena kan, kalau relay online itu kan masuk di KPA juga ya. Salah satunya itu ada, tiap bulannya itu ada, pengecekan relay ini itu sudah terhubung ke GPS apa enggak gitu. ready, terus ready untuk di remote apa enggak. Nah, itu ada laporan bulanannya. Oke, udah selesai. Kita coba ya. Oke, ini tampilan di konfigurasi 61850 ya. Kita buka dulu, unlock. Oke, ini nih. IADName ya. Ini namanya IADName. Ini yang menjadi pembeda di masing-masing device. Terus di sini ada parameter untuk SNTP. Next saja mas, yang ini nanti aja dulu, karena kan ini lebih ke SAS ya. Yang ini aja, event. Oke, oke mas. Sekilas aja mas, untuk ini gambaran aja. Ini yang SNTP, terus nanti di sini ada report buat komunikasi ke SAS-nya. Oke, kita lanjut. Download event. Kita download event dulu lah ya. Event, extract event. Oh, ini semuanya. Oke, dia oke aja ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, udah suksesful. Oke, kita udah dapat file event-nya. Sesuai tanggal yang sekarang ya. Tanggalnya ini bukan berarti ada event di tanggal itu ya. Cuman pas kita ngambil data event itu di tanggal segitu. Terus gimana cara ngambilnya? Biasa kan ada terjadi gangguan, terus data-data event dan instrument report harus kita kumpulkan gitu. Nah, caranya tinggal di copy aja. Ctrl-C aja dari event-nya. Habis itu masukkan ke folder. Anggap lah di sini ya. Terus Ctrl-V. Oke, file-nya udah ada. Tinggal di Ctrl-C aja. Oke, coba kita baca. Ini tanggal 23. Oke, tanggal 23. Tadi hari ini. Di sini ada event tadi, karena tadi kita ada perubahan setting. Perubahan setting. Kita cari gangguan aja ya. Kita coba cara baca event. 19 November. Oke, 19 November ini ada apa nih? Kita lihat dari bawah. Susunan pembacaannya itu yang terbaru paling atas. Nah, prosesnya. Kita melihat secara keseluruhan ini. Kita lihat dulu nih. Di hari itu, awal mulanya itu di jam berapa sih? Nah, kita scroll ke bawah. Terus lihat nih, 19 November. Oke, 19 November ada perubahan logic input. Berarti ada opto atau ada BI dari relay itu ada yang berubah. Kita lihat. Yang berubah. AS Open CP Service. Remote mode. Oke, ini ada manuver sepertinya ya. Kalau kita lihat, di tanggal 19, jamnya segini, awalnya itu CB Open-nya off. Berarti CB-nya close. CB Open-off. Berarti kondisinya CB masih close. Terus setelah 5233, terus jadi 5233, 212, terus ke 221, CB Open-nya on. Nah, ini. Berarti CB-nya sudah open. Jadi ada proses manuver mungkin di sini. Karena kalau dilihat dari tanggalnya, event yang pertama itu langsung ada perubahan status. Bukan dari trigger elemen proteksi ya. Nah, terus si relay meng-assessment, keluarlah event CB Open-3 pass. Kalau tadi kan logic input itu binary input atau BI ya. BI dari relay, ada perubahan dia rekam. Terus di logic internalnya si relay, ada perubahan CB tadi, ada perubahan BI tadi, yang di mana BI itu difungsikan sebagai status CB. Nah, masuklah ke elemen internalnya si relay dan dikeluarkan ke event. Nah, event-nya itu CB Open-3 pass. Munculnya ini CB Open-3 pass, on, terus off. Kita coba cari yang gangguan. Oh, ini ada yang gangguan ya. Ini start on. Terus OCR pick up, pick up, pick up, pick up. Oh, ini pick up aja nih. Nggak trip nih. Baru ada fall record-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pasal yang terganggu. pasal yang terganggu itu ABC. Tiga pass. Tiga pass. Ya, berarti kalau ini bisa kita lihat di tanggal 10 November itu ada gangguan di penyulang, tapi penyulangnya berhasil trip. Jadinya incoming-nya nggak tembus sampai ke incoming-nya. Incoming-nya nggak trip, nggak tembus sampai ke incoming. Ya, gitu ya kalimatnya. Jadi penyulangnya langsung trip, gangguannya tiga pass RST. Coba kita lihat lagi bahwanya 8 Agustus, itu juga ada gangguan pasal RS on. Kita lihat di sini. Nah, dari incoming itu memberikan arus kontribusi gangguan itu sebesar 2000 Ampere pasal RS. Tapi incoming nggak trip. Berarti penyulang berhasil trip. Karena kan di bawahnya ya. Jadi incoming ikut merasakan juga. Pasal yang terganggu-nya pasal RS. Trip elemen-nya, nah ini trip elemen-nya off semua. Dia cuma masuk ke start element yang pick up OCR low set. Mungkin ada pertanyaan terkait event? Coba yang gangguan, Ian. Minta tolong. Oke, kita cari yang gangguan ya. Bilen aja, Ian. Bilen. Bilen, Schneider. Tris-nya apa ini? Kita pindah ke IG Lajl ya. Schneider kita jarang yang 150. Bila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita langsung cari saja fall record-nya. Ini sudah ada langsung rangkuman keseluruhan gangguannya itu seperti apa. Bisa kita lihat di fall pass. Itu terjadi gangguan pasat TN. Pasat TN, pickup-nya pasat TN, dan trip-nya pasat TN. Ini sudah sampai mengakibatkan trip. Terus elemen apa saja sih? Elemen proteksi apa saja sih yang pickup? Start element. Bisa kita lihat di sini, zone 1, zone 2, zone 3. Ini masih pickup. Berarti kan perjalanan dari impedansi beban, menuju gangguan itu semuanya meng-cover zone impedansinya. Zone impedansi setting kita ya. Zone 2, zone 3. Zone 1, 2, 3. Terus trip-nya di mana? Trip-nya di zone 1. Zone 1, terus di distance trip juga. Kenapa kok keluar? Berarti ini gangguannya di mana? Masuk ke dalam zona zone 2 kah? Atau masuk ke dalam zone 1? Nah, pasti kita merujuk ke zone 1. Kenapa? Karena di zone 2 ini, tadi perjalanan dia dari impedansi beban menuju ke gangguan, titik gangguan. Kan dia melewati zone 2. Nah, pas proses dia di zone 2 itu, mungkin GI lawannya itu sudah ngirim sinyal reshift, sending ya. Sending, terus kita terima reshift. Jadilah ID satu distance trip. PUTT trip. Nah, ini trip elemen yang trip. Terus berapa harus gangguannya? Kita lihat dulu. Berapa jaraknya gitu? Oh, jaraknya ngawur ya ini ya. Ini sebelum rekomisioning ini, jadinya masih ngawur-ngawur nih. Ini 11. Di sini nanti ada jarak gangguannya ya, berapa kilometer gitu. Terus, arus gangguannya berapa? Ini kebetulan rendif nih. Rendif, arus gangguannya, pasatnya itu 4.300. Pasatnya 3.000. Karena ini rendif, jadi isi diferensialnya berapa? 4.000. Nah ini, sudah ada rangkuman. Kalau di Mekom sudah ada rangkumannya. Secara keseluruhan itu gangguannya seperti apa itu, lihat default record. Nah, semisal gangguan zone 1. Ternyata gagal close, gagal re-close. Trip 3 pas gitu. Padahal gangguannya zone 1, kok gak re-close? Nah, barulah kita telusuri ini. Gagalnya itu di mana? Kita turun lagi. Kita lihat prosesnya si relay. Perjalanannya relay sampai dia trip. Sampai dia gagal re-close. Oke, kita lihat. Zone 3 elemen on. Berarti pick up, pick up pasat T di zone 3. Ini di stand star. Terus strip zone 1. Habis itu relay, ngerjakan kontak. Jadi BO-nya kerja. BO apa aja sih yang kerja? Nah ini gak ada kasih nama juga lagi. Nah ini, makanya kalau teman-teman nanti kalau misalnya lagi scanning gitu ya, scanning, terus, atau lagi pemeliharaan lah. Lagi pemeliharaan. Di mycom itu ada input label sama output label. Di grup 1. Input label sama output label. Nah ini pentingnya diberi nama. Jadi output R1. Kita kan gak tahu nih. Output R1 ini difungsikan sebagai apa? Nanti kalau misalnya lagi di har, berarti dibaca wearing-nya. Atau dibaca di PSL ya. Berarti R1 itu sebagai misalnya trip 1 pasal R gitu. R1-nya tetap diikutkan. Jadi itu buat penanda, ini BO1 gitu. Relay 1. Baru R2 misalnya. R2 berarti R2 trip 1 pasal S. Nah nanti di event, pengaruhnya nanti di event kita memudahkan. Dalam menelusuri tadi itu. Misalnya ada gagal di close. Nah jadi kita tahu nih. Oh ternyata R1 ini dia langsung ngajarnya 3 pas. Kita anggap tadi kalau misalnya trip 3 pas ya. Output R1-2-3 trip pasal RST. Padahal relay itu memerintahkan 3 pas. Berarti ada sesuatu. Kan tadi ini son 1 trip pasal T gitu. Kok output kontoknya yang kerja 3? Nah ini berarti ada sesuatu. Nah itu bisa menjadi inisiasi kita. Oh berarti ada nggak bener nih. Oke kita anggap tadi dia trip pasal T. Kita nggak tahu nih BO yang mana. Yang jelas mungkin ini trip pasal T. Terus AR in progress. AR in progress on. Baru sini sekuen counter 1 on. Nah itu maksudnya berarti di autoric close itu kan ada parameter setting AR suit. Nah AR suit-nya itu kita biasa kasih 1 kali. Jadi maksudnya jadi pas proses ada gangguan, nah itu dihitung 1. Nah ini sekuen counternya udah counter nih 1. Berarti ada gangguan 1. Nah semisal nanti proses sudah berhasil re-close, waktunya reclaim time, terus terjadi gangguan lagi. Nah itu hitungnya yang kedua. Nah berarti karena settingan kita tadi cuma 1, sekuen counternya cuma 1, settingannya 1. Berarti di gangguan yang kedua nanti dia lock out. Terus ini tadi sekuen counter, terus AR in progress. Keluar AR block. Kenapa keluar AR block. Kita lihat ini kita berhasil sukses atau nggak. Oh berhasil. Ini berhasil. Kenapa keluar AR block. Ini karena nggak ada penamaannya sih. Nanti bisa kita telusurin. Kenapa keluar AR block. Padahal ujungnya itu dia berhasil re-close. Mana tadi. Ini dia auto-close CB1 on. Nah dia udah komen close nih. Tapi kok di perjalanan proses AR in progress tadi, kenapa dia keluar AR block. Nah ini kita lihatnya itu di input. Karena kan ada perubahan status tuh masuk ke binary input. Ini karena logik inputnya nggak diberi nama ya. Itu makanya pentingnya nanti. Jadi kalau semisal nanti hard ya kalau bisa diberi nama. Jadi biar memudahkan kita juga nanti menganalisa. Oke terus ini udah release ya. Kembali off itu maksudnya tadi karena elemennya sudah kerja. Yang dibawa tadi on. Nah ini waktunya release dia. On off. Jadi posisinya kembali off. Release. Terus ya ujungnya dia re-close lah. Auto-close CB1 on. Mungkin ada mau ditanyakan dulu. Oh ada jalan. Jan. Untuk default record itu tadi nggak ada yang. Ini ya yang. Misalnya yang AR sukses itu nggak masuk default record ya. AR sukses. Oh maksudnya asesmennya dia ya. Di default record itu ini sukses apa nggak gitu ya. Iya bener. Oke kita lihat. Nggak ada bro. Karena kita asesmennya ini berhasil re-close apa nggak. Itu ngeliatin di event tadi. Atau close CB1 on. Dan biasanya di Mekom itu. Fold recordnya itu biasanya muncul. Muncul dulu ya. Fold record itu muncul dulu. Baru setelah itu dia auto-close. Seperti ini susunannya nih. Dia fold record dulu. Habis itu auto-close CB1 on. Biasa dia dekat-dekat dari relay command CB close. Nah di bawahnya itu pasti ada fold record. Fold record ini lebih ke asesmen gangguannya sih. Maksudnya terjadi gangguan. Yang gangguannya ini mengerjakan elemen proteksi ini. Arus gangguannya sekian-sekian. Nah prosesnya itu kan. Control close itu kan itu prosesnya dirilai kan ya. Proses dirilai. Nah asesmennya dia re-close apa nggak yang liat di event. Tadi ini di bawahnya. Di atasnya. Kalau AR sukses, kalau di Mekom memang nggak ada. Tapi di tempat lain mungkin ada ya. Apa nggak ya. Tapi yang jelas gini Pak. Kalau aku ingin tahu AR sukses. Pertama adalah liat bahwa komen atau order auto-reclose itu ada. Itu yang pertama. Liat juga BO-nya udah kerja apa belum. Itu kedua. Yang ketiga, yang paling terakhir adalah status CB. Dia akan berubah menjadi close semuanya. Itu sih yang menyatakan bahwa itu AR close. Suksesnya dari situ. Ya oke. Seberarti kalau di Mekom urutannya ini mas ya. Gangguan dulu. Baru fault record nge-asesmen. Terus ya si AR itu muncul ya. AR sukses muncul. Setelah di default record itu ada dia. Ya betul. Kalau event dia memang re-close. Jadi sebenarnya auto-close ini masih perintah relay comment close. Asesmen dia sukses. Itu keluar kok. Tadi mana ya. Nah ini CB1 sukses. Jadi kan berbeda ya. Auto-close itu relay baru merintahkan CB close. Nah suksesnya itu setelah reclaim time berhasil. Tapi kalau di sini 8. Kan relay comment di 8.426. Terus di asesmen sukses 48. Berarti kan 40 detik. Sesuai ya. Reclaim time kita kan 40 detik. Nah suksesnya itu kalau reclaim time-nya itu sudah berhasil. Terus nggak ada gangguan lagi. Nah itu baru di asesmen relay ini sukses auto-close. Nah tadi auto-close itu baru perintah comment CB untuk close. Oke lanjutkan. Oke ini event seperti itu ya. Sekilas mungkin bisa menggambarkan kalau kita proses membaca gangguannya. Terus event habis itu biasa kita butuhkan distribution record. Misal tadi. Mana full record tadi. Kayak gini ya. Misal. Ya nanti ada suatu kondisi nanti. Mungkin bisa jadi gangguannya itu pas ATN. Tapi kok arus gangguannya kecil gitu. Arus gangguannya kecil. Ini karena kebetulannya besar ya. Tapi nanti mungkin teman-teman bakal nemukan di full record itu assessmentnya full record itu arus gangguannya itu kecil. Loh kok arus gangguannya kecil kok bisa trip gitu. Nah kita butuhkan distribution record untuk memastikan di event tadi, di full record tadi itu. Cuplikannya benar nggak sih arus gangguannya segitu. Nah kita harus butuhkan distribution record untuk mengetahui berapa sih memang arus gangguan terbesarnya. Nah itu bisa kita lihat di sini. Itu di 25 Desember 24. Oh nggak ada ya. Sorry. Langsung kebuka. Tadi caranya sama ya. Klik kanan extract. Umum sih kalau di Mycom. Balik lagi dulu. Bisturban record, klik kanan extract disturbance. Ini kita di... Sudah dulu aja. Sudah jam 6 saatnya udah untuk kita sholat makhrib ini. Mungkin nanti ada sesi-sesi berikutnya khusus untuk bahas event, khusus untuk bahas untuk analisa gangguan dan lain-lain. Tapi kan untuk secara umum tadi untuk yang relay software Mycom kan sudah dijelaskan. Supaya waktunya efisien dan juga teman-teman juga ada waktu istirahatnya. Gitu aja Mas Dian ya. Terima kasih Mas Dian. Mohon maaf saya potong di tengah jalan. Karena biar kita tepat, apa namanya, konsisten. Mungkin saya akan mengambil beberapa poin. Pertama adalah kita menggunakan aplikasi software relay itu bermacam-macam. Ada berbagai macam software relay yang harus dimiliki oleh teman-teman. Dan juga untuk software relay terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah aplikasinya itu sendiri. Yang kedua adalah data model. Nah data model ini penyebutannya di masing-masing relay beda-beda. Kalau di Mycom itu pada umumnya adalah data model memang. Kalau di ABB itu ada namanya connectivity package. Dan juga yang data modelnya itu sendiri dan lain-lain. Dan kalau untuk yang GE, dia tergantung dari versi aplikasinya. Kalau untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Kalau Dixi 5, dia juga ada data model. Sebutannya apa ya Mas? Kalau Dixi 5 ya, lupa saya. Saya klik tadi. Device driver? Device driver. Itu ya. Jadi itu dua komponen utama. Dari software relay. Terus pada kesempatan kali ini, kita untuk software Mycom sudah dijelaskan untuk cara penggunaan. Mulai dari ekstrak, setting, ekstrak PSL, event, dan DFR. Pengubahannya pun tadi juga sudah sedikit dijelaskan. Terus selanjutnya kita juga membahas tentang event. Di mana event adalah yang paling utama adalah kita lihat urutannya. Dari waktu yang paling awal hingga waktu yang paling akhir. Secara garis besar, urutannya akan menjadi seperti ini. Relay akan pick up. Lalu relay akan operate. Baik trip dengan indikasinya masing-masing. Selanjutnya adalah setelah trip, after trip itu tergantung dari relay masing-masing. Sebagai contoh, relay di stun, mungkin dia bisa re-close atau seperti apa-seperti apa. Dan yang terakhir adalah relay akan drop off. Atau relay sudah tidak pick up. Itu yang secara urutan event. Selanjutnya, untuk yang disturbance record, itu digunakan untuk menganalisa gangguan dan juga untuk mengetahui arus gangguan yang terbesar yang bisa terekam dari relay. Kenapa kok bisa arus gangguannya yang ditampingkan di relay itu bisa tidak yang paling besar? Karena itu adalah sifat dari masing-masing gangguannya itu sendiri. Bisa saja beberapa milisecond sebelum relay decision atau memutuskan untuk trip, itu arusnya lebih besar daripada yang pada saat trip. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Itu saja mungkin kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Dian yang telah sharing untuk Mykem. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang masih ingin ditanyakan, kita akan jumpa lagi di persempatan berikutnya. Kemungkinan kita akan sharing lagi nanti kalau enggak Kamis, Jumat ya, Mas Dian ya. Oh, saya geser aja. Saya minta bantuannya untuk Mas Budi. Mas Budi masih monitor ya? Iya, Mas monitor, Mas. Ya, nanti Mas Budi minta bantuannya untuk yang GE aja. Penggunaan aplikasi GE. Kurang lebih konten materinya hampir sama-sama yang hari ini lah. Mulai dari yang tadi-tadi. Mohon bantuannya nanti untuk hari Kamis atau Jumat, setelah pekerjaan aja, mungkin jam 5 seperti tadi, untuk waktu dan lain-lainnya kita lepas. Oke, terima kasih. Kita tidak berlama-lama. Mohon maaf apabila kekurangan. Kemudian, kita akhiri dengan Alhamdulillah, semoga yang teman-teman sharing dapat bermanfaat. Seperti biasa, nanti ada link video dan juga not to lainnya. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi tawwi kuali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.